Kalau sempat mapian seberataan, mau menentang sunatullah, misalnya sebagai seorang istri, saya gak mau menjadi istri seperti yang diperintahkan oleh Nabi Mau keluar rumah harus izin suami, gak boleh bangkat suara di atas suara suami, gak boleh melukai perasaan suami, gak boleh menyakiti suami, gak boleh sampai membuat perasaan suami gak enak kepada Nah bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan begini, kalau ada seorang wanita yang beribadah berupa puasa 40 hari, bangun malam semalaman suntuk 40 malam Lalu sekali dia berbicara membuat gusar suaminya, ucapannya itu, maka 40 hari ibadah itu akan dihapuskan pahalanya Kemudian kita mengatakan, enggak, saya gak mau ikut Nabi, saya mau jadi istri sesuka gue, misalnya Dia gak mau menerapkan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, misalnya Maka cari orang yang semacam dia, kemudian dia tenang pikirannya, tidak ada rasa takut, gak mungkin Gak mungkin, apakah itu tidak merupakan subah cukup siksa di dunia Setiap hari mau tidur susah, mau makan pikirannya, dan sebagainya Apakah itu menjadikan dia itu bahagia? Enggak bahagia, yang itu yang kita dapatkan Tambah banyak dosa, tambah banyak kita gosipin orang, tambah banyak kita gak sholat lima waktu Tambah banyak kita tidak menghormati tetangga, tambah banyak kita itu menjalankan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Tambah banyak kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Yang terjadi, tambah banyak ketakutannya, tambah banyak kegelisahannya, tambah banyak kegusarannya Itu sudah dinyatakan oleh Allah dan Al-Qurannya La tabdila li kalimatila, gak bakal berubah ke tetapan Allah Itu yang terjadi, silahkan dilakukan penelitian mandiri, itulah yang terjadi Terima kasih Terima kasih